Sementara itu terkait pengajuan Megawati sebagai sahabat pengadilan, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi menyebut pengajuan amikus kuri diserahkan sepenuhnya pada Hakim MK. Terkait seberapa besar pengaruh rekomendasi dari sahabat pengadilan akan dimusyawarahkan para hakim untuk menentukan apakah substansi dari pendapat yang disampaikan sesuai atau tidak. Menurut rencana, Hakim MK pekan ini akan menggelar rapat permusyawaratan hakim sebelum diputuskan Senin pekan depan. Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut pengajuan amikus kuri untuk pemilu merupakan fenomena baru di MK. Dari siapa ini seperti apa, substansinya seperti apa, tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh Hakim Konstitusi. Tapi berbicara bagaimana pengaruh amikus kuri, nah itu lagi-lagi. Kita tidak bisa memastikan gitu ya, karena itu betul-betul menjadi otoritas bagian dari keyakinan hakim gitu ya. Untuk Pilpres ini sebetulnya fenomena yang relatif baru gitu ya. Karena 2019, 2014, 2009, 2004 itu seingat saya kok enggak ada amikus kuri. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan giri sebagai amikus kuri atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Surat bertulis tangan Megawati ini disampaikan langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, ke MK. Dalam suratnya Megawati mengajak rakyat Indonesia untuk berdoa, semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Megawati juga mengutip tulisan Ibu Kartini tentang habis gelap terbitlah terang, agar fajar demokrasi timbul kembali. Dari perasaan dan pemikiran Ibu Megawati Soekarno Putri yang dikontemplasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Disampaikan setelah Ibu Megawati menulis seluruh pendapatnya di opini Pompas, tetapi setelah itu kami sampaikan kemarin, tapi karena baru hari ini, kami sampaikan pada hari ini. Di sisi lain, pengajuan Megawati Soekarno Putri sebagai sahabat pengadilan dianggap tak tepat oleh Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Oto Hasibuan. Menurut Oto, seorang warga negara yang mengajukan diri sebagai amikus kurei seharusnya tidak memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap sebuah perkara. Dia datang ke pengadilan sebagai sahabat pengadilan. Sebagai sahabat pengadilan memberikan masukan pandangannya yang jenuin. Nah, oleh karena itu saya katakan kalau kita lihat ini terhadap Ketua PDIP, dia kan pihak dalam perkara ini. Dia adalah partai pengusung daripada Ganjar dan Mahfud. Sehingga saya lihat ini dia tidak jenuin sebagai sahabat pengadilan karena dia pihak dalam perkara. Jadi itu saya katakan bahwa boleh-boleh saja, itu diajukan, tapi menurut saya bukan sebagai amikus kurei. Itu poin utamanya. Setiap warga negara memang berhak mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Meski status Megawati tak bisa dilihat terpisah hanya sebagai Ketua Umum PDIP atau sebagai mantan Presiden yang juga negarawan. Tim Liputan, Kompas TV